Pemirsa kasus tumpahan minyak dari sumur BP di Teluk Meksiko sudah memasuki hari ke-80 dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menutup kebocoran serta melakukan pembersihan. Meski berlangsung lama, tapi ada harapan pihak BP dan otoritas Amerika akan segera bisa mengatasi tragedi ini. Ini tampak seperti janji ambisius untuk menangkap banyak tumpahan minyak. Tapi itulah yang dikatakan Presiden Obama. Tiga minggu kemudian, tak ada perubahan. Dua kapal menangkap dan membakar 25.000 barrel minyak sehari, hanya sekitar setengah dari aliran minyak. Menurut pejabat, masalahnya ada pada cuaca buruk yang menunda rencana pemasangan kapal ketiga yang bisa meningkatkan kapasitas penangkapan minyak. Ini seharusnya terjadi akhir pekan lalu. Sementara sumur penyalur yang dibuat sudah mencapai kedalaman 5.500 meter dan sekitar 65 meter dari target. Tapi BP dan pengawal pantai tetap pada jadwal pertengahan Agustus. Tapi karena kini pengoboran sumur penyalur sudah sangat dekat, beberapa pihak memperkirakan ini akan selesai akhir Juli. Para ahli menyatakan yakin rencana menutup sumur dengan lumpur padat dan semen akan berhasil. Tapi setelah terjadinya beberapa kegagalan sebelumnya, pemerintah Amerika memaksa BP untuk menyiapkan rencana cadangan berupa penyambungan sumur penyalur ke pipa minyak yang ada saat ini. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.